Halo co-friends, Umar mengikuti suatu tes dengan jumlah soal 35 butir. Jika ia hanya diperbolehkan mengerjakan 25 butir dari soalnya tersedia, dengan syarat soal nomor 1-5 harus dikerjakan. Maka banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan konsep dari kombinasi. Mengapa demikian? Karena untuk mencari banyak cara dalam pemilihan soal, di sini tidak memperhatikan urutannya, sehingga kita akan menggunakan konsep dari kombinasi. Kita akan notasikannya sebagai ncr, atau bisa kita sebut sebagai kombinasi r dari n, di mana ini akan sama dengan n! per n-r!! kalikan r!! Kemudian untuk konsep dari faktorial itu sendiri, n! akan sama dengan n kalikan n-1 kalikan n-2 kalikan n-2 kalikan titik-titik-titik sampai kalikan dengan 1. Kemudian, sesuai dengan informasi para soal, kita akan punya di sini total jumlah soalnya, yang selain soal wajib, maksudnya soal wajib di sini adalah soal yang harus dikerjakan, yakni nomor 1 sampai 5. Berarti ada 5 soal wajib, atau 5 soal yang harus dikerjakan. Maka total jumlah soalnya, yang selain soal wajib tersebut, akan sama dengan 35 dikurang 5. Karena ada 35 jumlah soal, dan soal yang wajib dikerjakan ada 5. Berarti 35 dikurang 5 sama dengan 30. Kemudian, untuk soal yang boleh dikerjakan, di mana di sini juga selain soal wajibnya, atau soal syarat tadi nomor 1 sampai 5, berarti akan sama dengan 25 dikurang 5, karena di sini diperbolehkan mengerjakan 25 butir soal. 25 dikurang 5 berarti akan sama dengan 20. Sesuai dengan konsep dari kombinasi, maka 30 ini nilainya akan sama dengan N, kemudian 20 akan sama dengan R. Berarti di sini, siswa ini, atau Umar, dia akan diperbolehkan mengerjakan 20 soal, dengan jumlah soal yakni 30 yang tersedia. Karena tadi kita punya jumlah soal 35 butir, dan tadi Umar sudah atau harus mengerjakan nomor 1 sampai 5, yakni dia punya 5 soal wajib. Sehingga kita akan punya dari 30 soal yang tersedia, akan atau boleh dikerjakan 20 soal. Berarti kita akan mencari nilai dari kombinasi 20 dari 30. Berarti akan sama dengan 30! per 10! kalikan 20! Maka di sini akan menjadi sama dengan 30! kalikan 29! kalikan 28! kalikan seterusnya sampai 20! Per di sini 10! kita akan pecah bentuk faktorialnya, akan menjadi 10! kalikan 9! kalikan 8! kalikan seterusnya sampai kalikan dengan 1! Kemudian kalikan dengan 20! Di sini 20! bisa kita coret, kemudian untuk menghitung ini bisa menggunakan bantuan kalkulator atau bantuan hitung lainnya, di mana jika kita hitung di sini, nilainya akan menjadi sama dengan 30.045.015 cara. Terima kasih. Sampai bertemu di soal selanjutnya. Sampai bertemu di soal selanjutnya. Terima kasih. Sampai bertemu di soal selanjutnya.